Polres Banjar Polda Kalsel menggelar personil untuk melaksanakan pengamanan rangkaian kegiatan Pilkada Serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam pelaksanaannya, Polres Banjar di-backup oleh personil dari Polda Kalsel, Kodim 1006 Banjar dan Linmas Kabupaten Banjar. Sejak dilaksanakan apel pergeseran pasukan, personil Polri langsung melaksanakan tugas masing-masing. Diawali dengan melaksanakan pengawalan dan pengamanan pendistribusian kotak suara dari kantor PPK Kecamatan menuju PPS Desa untuk selanjutnya dipastikan sudah siap digunakan di TPS. Kapolres Banjar AKBPM Ivan Haryat menjelaskan, walaupun perjalanan pendistribusian kotak suara berjalan dinamis, baik itu jarak tempuh, jalan yang terjal dan licin, juga ada yang melalui jalur perairan, namun demikian semua dapat dipastikan dilalui dengan aman. Semua personil TNI, Polri dan Linmas pun juga telah tergelar dengan baik di TPS. Ia juga mengimbau masyarakat, siapapun nantinya yang akan terpilih sebagai kepala daerah agar tetap menjaga situasi tetap sejuk, damai, tertib, aman dan kondusif.